Halo, Om Sosiasu Kembali lagi bersama aku Putu Serina Bali Dan kali ini aku bakalan Jawabin semua pertanyaan kalian Tentang rambut bercabang ya Jadi karena banyak banget yang nanya Dan aku pengen langsung Kasih tau Dan langsung Ngasih jawabannya Makanya aku pengen Cepet-cepet bikin video ini Dan aku seneng banget Hari ini aku bisa bikin video Di pagi hari yang cerah Ini ya Biasanya aku bikin video malam Karena kurang pencahayaan Ya jadinya begitulah Tapi mohon maklum Walaupun Bikinnya malam Bikinnya siang Semuanya realitas Semuanya Hasilnya memuaskan Dan itu bener-bener Aku sendiri yang buktiin Ya jadi kalian harus coba Oke disini Aku bakalan jawabin Pertanyaan tentang rambut bercabang Kita langsung aja ya Jadi sebelumnya yang kalian baru Nongol di video aku Bisa subscribe dulu Dan juga tekan tanda loncengnya Agar kalian mencapai notifikasi video aku Yang terbaru Karena aku bakalan Ngasih video lagi Yang terbaru lagi Penemuan-penemuan yang Bikin kalian seneng Baik 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 Mohon maaf banget Aku disini Sekarang masih berhenti Untuk nyatok rambut Jadi biarkanlah dia apa adanya Begini ya Dia tidak lurus Tapi ada gelombang tsunami Gak apa-apalah ya Yang penting dia sehat Oke Dari yang pertama Kak Kalau aku ada madu hitam Boleh enggak dipakai Boleh Kalian bisa pakai Madu murni Apapun Madu murni ya 100% Asli Madu Gitu Bukan ada campuran-campurannya Terus Kak Aku boleh pakai madu rasa Enggak Aku belum pernah nyobain madu rasa Karena Menurut aku Madu yang udah ada campurannya itu Berarti dia udah berkurang Vitamin Dan semuanya yang ada Di dalam madu itu Gitu Karena aku percaya Kalau madu asli Yang bener-bener 100% alami gitu Yang 100% masih murni gitu Dia masih utuh Masih utuh vitamin Dan kandungan-kandungan Yang diperlukan oleh rambut kita Gitu Udah gitu yang kedua Kak Ini boleh enggak dipakai cowok Ngefek enggak Kalau cowok yang pakai Ngefek Rambut cewek cowok Kan Perempuan itu Juga ada banyak jenis rambut Kan Ada yang rambutnya tipis Ada rambutnya yang tebal Ada rambutnya Macem-macem kan Cowok juga seperti itu Gitu Cuman bedanya Di kalian Mungkin lebih lebat rambutnya Atau Lebih besar-besar rambutnya Gitu kan Yang penting kalian rutin makanya Udah gitu Ada juga yang nanya Kak Ini Kakak pakai sampo apa sih Gitu kan Ntar aku kasih tau semuanya Dari awal Dan banyak juga yang nanya gini Kak Ini bisa enggak Didiamin semalam Ah Kak Ini bisa enggak Baiklah Karena mungkin yang video aku yang kemarin itu Kurang jelas Jadi aku disini akan memperjelas Buat kalian Atau Kak Gimana sih caranya manjangin rambut Aku udah bikinin videonya Ya Jangan tanya lagi disini Oke Kalian cek dulu video aku Tentang rambut Semua ada kayaknya Dari ketombe Dari rambut bercabang Udah gitu Parfum rambut juga Udah gitu Banyak deh Pakai masker yang bagus Tapi murah Hasilnya oke Aku udah bikinin juga videonya Baiklah Caranya yang pertama Kak ini mesti keramas dulu Atau gimana sih Enggak Pertama kali Aku makanya ini Aku gak usah keramas dulu Aku gak usah Basahin dulu rambutnya Kering-kering seperti ini Ya Kering seperti ini Langsung kalian pakein madu Oke Kalau kalian punya budget yang banyak Atau mungkin dari akar rambut kalian itu Terasa Perlu nutrisi Kalian bisa Pake ini Dari akar rambut kalian Langsung ke ujung Oke Tapi kalau emang Akar rambut kalian itu Udah bagus Yang bermasalah Hanya Ujungnya saja Yang bercabang Kalian bisa Pake madu ini Hanya di ujungnya aja Diolesin di ujungnya saja Pada saat rambut kalian Masih kering Oke Sesudah itu Kalian olesin dan diemin Madunya itu meresap 15 sampai ke atas deh pokoknya ya Mau 30 menit Mau 1 jam Gak apa-apa Karena aku yakin Makin lama Madunya itu didiemin Akan dia Makin bagus Penyerapannya Kecuali Kalau kalian Uyel-uyelin lagi Rambutnya itu Baru gak boleh Jadi Pas kalian Makein madunya itu Rambutnya gak boleh Diuyel-uyel ya Jadi Kasih dia lurus Kayak gini Kasih terurai Kayak gini Oke Sudah pake madu Setelah didiemin Kalian keramas kan Kalian keramas Pake sampo Dan kalian nanya Kak samponya apa Aku pake ini Aku pake clear Karena ini ada Yang baru Pokoknya Kalau aku Ketombian Aku pasti pake clear Yang lemon ini Kalau aku gak ketombian Aku bisa pake clear Yang mana saja Pokoknya clear Oke Sampo clear Sampo ini kan Fungsinya apa Untuk membersihkan Akar Rambut kita Itu Apa Di kulit kepala kita Itu yang bakalan Berfungsi banget Dari sampo ini Gitu loh Biar kita gak ketombean Biar rambutnya gak terlalu Biar akar rambutnya itu Gak terlalu berminyak Dan lain-lain Ya Jadi Yang paling difungsiin Oleh sampo ini Adalah di akar rambut kita Baru ke ujungnya Oke Suasiasu Oke lanjut lagi Karena tadi ada Petugas Ini ya Nyemprot-nyemprot Biar Karena covid kan Oke Pokoknya lanjut lagi Setelah kalian pake Sampo Kalian Harus Pake Kondisioner Kalo kalian Kalo kalian gak Punya Kondisioner Kalian bisa pake Masker Masker Apapun yang Kalian punya Kalo aku saranin Semua yang berbau Madu ya Kalo masker Ya Semua berbau Madu Itu bagus Buat rambut kalian Yang bercabang Untuk Melembabkan lagi Untuk menutrisi lagi Rambut kalian Kalo kalian gak punya Masker Berupa Kayak madu gitu Kalian bisa pake ini Karena ini Handalan aku banget Ini cuman Didiemin 3 menit Rambutnya Udah Halus gitu Dan bagus Pokoknya Ini Aku gak pernah Ganti-ganti Aku pasti Setiap habis beli Setiap habis beli Dan ini udah Kesekian kalinya ya Botol Kesekian kalinya Jadi aku Ini ada Dua varian Kalo gak salah Ada yang kayak gini Dan ada yang warna ungu Aku Aku bisa Mix sih Kadang beli ini Kadang beli yang ungu Dan semuanya Bagus Tetapi Saat aku baca Di bawahnya tuh Kayak ada Gini tuh Apa namanya Ada Pokoknya cocok-cocokan Di rambut kalian deh Kalo aku sih Dua-duanya cocok Kadang beli yang ini Kadang beli yang ungu Gitu Udah Setelah pake ini Diamin 3 menit Kan selesai tuh Kalian keramas Sudah kalian keramas Keringin rambutnya Setelah keringin Kalian pake Vitamin rambut Ya Vitamin rambut apa aja Entah itu Ellipse Entah itu Lorel Entah itu Makarizo Pake Oke Dan utamakan Di ujung rambut kalian Jangan terlalu banyak-banyak Di akar rambut Nanti Rambutnya jadi berminyak Akar rambutnya Nah Bisa Memicu ketube juga sih Oke Sudah Cuma segitu doang Simple banget kan Untuk rambut kita Oh ya Biar rambutnya Gak bercabang juga Kalian gak boleh Sisiran rambut pada saat Rambut kalian basah Sayang ya Jadi Keringin dulu Rambutnya Udah kering Dipakein Vitamin rambut Baru kalian sisir Oke Jangan pernah sisiran Pada saat rambut kalian basah Itu bakal menyebabkan Bercabangnya tambah banyak Dan juga Rambut kalian rontok Nah Kalian bisa dilihat disini Rambut aku banyak banget Dan ini Cepat banget panjangnya Aku juga udah Bikinin video Kayak gimana caranya Memanjangkan rambut Secara cepat Udah gitu Banyak deh Rambut pokoknya Ya Oke Sudah jelaskah Video aku hari ini Untuk kalian semua Semoga kalian suka Dan Jangan lupa Ikutin terus Video aku selanjutnya Aku kemarin Baru bikin Video Racikan Pemutih Dan hasilnya Bagus banget Aku suka Kalian harus coba ya Yang banyak nanya Kak gimana caranya Putih kak Kak gimana caranya Karena kalian yang tau Aku dulu yang dekil Dan sekarang Perubahannya Segini tuh Pasti kalian nanya Tapi buat kalian Yang gak kenal aku Kayak gimana dulunya Dan kayak gimana sekarang Mungkin kalian Uh mungkin udah Bersih dari sonanya Enggak Enggak sama sekali Tapi menurut aku Ini masih kurang Aku pengen putihin lagi Masih kurang putih Ini baru bersih doang Menurut aku sih ya Oke Segini dulu video dari aku Semoga bermanfaat buat kalian semua Dan salam belajar tanpa batas Kalian bisa kasih Masukkan lagi di bawah Karena aku perlu banget Kalian yang selalu Terbuka gitu ya Masukkan ke aku kak Tolong dong bikin video ini Kak Hasilnya di aku gini Pokoknya komen aja di bawah Aku pasti bakal bales Dan Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye bye Tentang rambut-rambut yang lain Tentang videonya yang lain Aku bakalan taruh di Description box Oke Bye